Kita ketemu lagi bersama Denada Hai Alah, ini dong tadi aku sampai pangling Kurus banget, langsung banget sekarang Iya kan sama, dokternya sama Oh salah ya Iya bener Ini di Denada, kita update ya Yang terbaru nih, ada artikelnya Empat setengah tahun berlalu, ini enam potret Haru Denada Pertemukan putrinya dengan Jeri Orom Akhirnya loh Bapaknya kembali sempat keluar, tapi belum bisa ketemu langsung Sama anaknya, karena yang satu di Singapura Iya, dan dia masih belum boleh keluar dari Indonesia kan Jadi, coba kita lihat dulu lah videonya Seperti apa ya, kita lihat yang berikut ini Dibagikan lagi dari Orom Coba kita lihat, baca captionnya Empat setengah tahun terpisah Thank you Denada for making it happen And always be a good friend Always a pleasure, seneng banget Dia happy, finally bisa ketemu papanya Iya Masih terharu banget dilihat ya Terharu, terharu banget Aku dari mulai tau kalo si Mas Jeri itu udah keluar Yang langsung di kepalaku itu adalah Prioritas utama, gimana caranya anakku bisa ketemu sama papanya Gitu Karena aku tau betapa anakku betul-betul menginginkan Udah longing tuh Kak, udah longing, udah kepingin terus Udah meridukan, ya kan pasti Tapi di lain sisi juga sebagai seorang manusia Aku pun melihat Mas Jeri juga pasti Seorang ayah ya Pasti pengen banget ketemu Anaknya gitu Jadi Atas dasar itulah maka Otakku mulai berputar nih Gimana caranya untuk mereka bisa ketemu Karena aku tau Mas Jeri belum boleh keluar dari Indonesia Akhirnya tau gak Kak Itu persiapan aku lakukan ada kali dua bulan Just for that Hanya untuk satu per hari gitu Satu per hari Aku persiapan itu dua bulan Aku seneng banget Waktu itu aku dibantuin sama temanku My very best friend Alexandra Gotardo Karena kebetulan dia tinggal di Batam kan Jadi memang akhirnya yang membuat kita itu Aku tuh akhirnya Karena bingung kan Mau dibawa kemana gitu Sebagian besar berani hatiku Jujur aku masih Banyak sekali ketakutan bahwa Aisyah tuh Travel gitu ya Apalagi travel sampai harus perjalanannya jauh Takut kena kuman virus apa Iya itu kayak Itu lukaku Yang masih harus aku benerin Itu PR ku Tapi aku tau ini juga satu hal yang penting Yang prioritas gitu Ini untuk mentalan aku Untuk hatinya dia Untuk kesehatan mentalnya Batinnya dia Jiwanya dia juga gitu Jadi aku usahakan Dan akhirnya aku atur lah Bagaimana caranya dibantu oleh Alexandra Gotardo Dan semua staff Yang kebetulan ada di resort itu Kita ketemu hari itu Aku bawa dia Naik ferry Waktu itu Langsung ke situ Dan Kemulah dia dengan Papanya The whole day Mereka spend time bersama sama Apa yang kamu lihat? Jujur kah Sampai hari H Aku gak bilang sama Aisyah Aku mau bawa dia kemana Karena Aku tuh dalam hatiku Kalau ada sesuatu hal yang kayak Baik sekali Yang akan terjadi Aku tuh lebih seneng untuk Diem Aku keep Untuk diriku sendiri Sambil aku berdoa gitu Maksudnya dalam hati Ya Allah mudahkan Ya Allah lancarkan gitu Tolong ridhoi gitu Jadi aku diem Aku ngomong sama dia Aku cuma bilang sama dia Hari ini Aisyah Ibu minta izin sekolah Libur ya Gak sekolah gitu Kenapa? Kenapa ibu? Karena aku mau bawa Aisyah For a trip Aku bilang gitu Mau trip kemana? Ibu gini-gini Gitu-gitu kan Dia nyai Tapi aku bilang Gak pokoknya It's a surprise Aku bilang gitu Sampai Aku Naik Ferry pun Dia masih belum tau Kita mau kemana? Dia bilang gitu Tapi of course dia tau Kita kan ke Indonesia Tapi Dia gak tau ini Kita mau ngapain nih Gitu Karena dia Dari mulai kita 2018 di Singapura Dia belum pernah sama sekali Loh meninggalkan Singapura Jadi Hari itu tuh adalah Hari pertama kali Dia sebenarnya Kembali mengijakkan kakinya Di tanah air Gitu Jadi Itu adalah hari yang bersejarah Banget sebetulnya Buat kami semua Dan Pada saat kita sampai Di resort itu Udah Diem gitu Di kamarnya gitu Dia masih Ibu Sebenarnya kita mau ngapain sih Kesini gitu Ini ibu ngapain disini Aku bilangnya Pokoknya surprise Surprise Dan akhirnya Dia ketemu papanya Tapi dia udah mulai Udah mulai curiga tuh Dia mulai curiga Tunggu deh Ini kita mau ketemu seseorang Di sini atau apa Karena kamu bilang Kamu kos ini mau trip Tapi kamu gak kerja Kamu gak ngapa-ngapain So ini pasti Dia kan Ya masya Allah Gak bodoh Dia mikir Iya Dan akhirnya Dan akhirnya Betul Aku udah langsung Begitu landing tuh Papanya sama oma Udah whatsappan Kamu udah dimana Udah di jemput Dari belakota Segala macem gitu Dan begitu dia jalan gitu Ke resortnya Dari luar tuh Menuju ke vilanya Agak jauh gitu Ke kamarnya Begitu dia jalan gitu Dia bilang Aku udah di perjalanan gitu Dia tetap di sebelah aku tuh Aisyah Tetap kita di Apa Di sofa gitu Terus Begitu dia masuk Aisyah Langsung Gitu Apa Langsung gitu Dan mereka ketemu Aku pasti ada sih Videonya mereka tuh ketemu Berdua Dan Aku bisa lihat Anakku Happy sekali Tapi yang Menyentuhku sekali Adalah aku melihat Kerinduan yang ada di mata Papanya Itu Hal itu Aku Bersyukur Karena Allah izinkan Hal itu terjadi Dan Allah tolong Sehingga Semuanya bisa terjadi Dengan Begitu mudah Banyak yang nolongin Banyak yang melentuin Gitu Dan Apa Apa yang aku harapkan Dari pertemuan itu Terhadap Anakku Gitu ya Papanya juga Gitu Alhamdulillah Akhirnya terjadi Papanya Aku aja yang melihat fotonya Ih udah gede banget ya Gitu ya Iya Apalagi papanya Papanya pun kaget banget Ngelihat dia Kaget banget Karena Udah Repet Setengah tahun kan Gak ketemu Jadi Wah dia bilang Tinggi banget Terus selama ini kan Lihat foto Iya kan Terus pada saat Udah keluar Udah bisa Video kolan Hanya ngelihat dari Video kolan Kerinduan itu Aku gak bisa Pernah bayangkan Seorang Bapak gak ketemu Anaknya sekian lama Terus tiba-tiba Ketemu Dalam keadaan Seperti itu Ya Aku Sekian lama Kita sekian lama Di situ Terus abis itu Aku tinggal Akhirnya mereka Karena aku benar-benar Mau memberikan Waktu isu Buat mereka Buat mereka So aku bilang Aku Alasannya Aku bilang Ibu mau ke supermarket Dulu ya Mau belanja Buat bawa pulang Singapura Dan mereka Aku biarkan Waktu untuk mereka Inilah Berdua Menghabiskan Waktu bersama Udah hanya Gimana Testimoninya Masih dia kan cerita Testimoninya Dia pasti Happy Dia happy Dia senang sekali Dia bilang Ibu This is one of the best day Ini hari yang menyenangkan Sekali Aku so happy Dan dia juga Aku ternyum Waktu dia juga bilang Thank you Dia bilang gitu Terus For doing this For me Dia bilang Terus Ya Ya Di satu sisi Aku sebagai seorang ibu Aku tahu Anakku membutuhkan Pertemuan itu ya Tapi Aku juga ada Sebagian dari diriku Yang kadang-kadang Soalnya Anakku kan masih kecil Seberapa Pentingnya sih Sebenarnya Ini maksudnya Buat hatinya dia Ternyata pada hari itu Aku bisa melihat bahwa Wah Emang benar Ternyata Alhamdulillah Ini terjadi Karena memang ternyata She really cherish Dia betul-betul menikmati Dia betul-betul Bersyukur Berterima kasih Terhadap momen itu Gitu Dan Apa namanya Ya gitu lah Aku Aku senang banget Oh Kita juga Senang Kita juga berlangsung Sama Denada Ini ada Kali ini ada Ibu dan Bapak Yang baru punya Anak kembar Anak kembarnya Elvi Keren banget Kita langsung Ambil mereka Berikut ini Masayu Clara Adila Oktaviani Artis kelahiran 1995 Yang berkarir Sejak duduk di Bangku SD Dalam sinetron Habibi dan Habibah Pada 2005 Hingga dijuluki Ratu FTV ini Menikah dengan aktor Yang sering menjadi Pasangannya dalam FTV Kausar Harta Yudana Pada Mei 2022 Setelah 4 tahun Berpacaran 9 Agustus kemarin Masayu melahirkan Anak laki-laki kembar Yang diberi nama Lam Denvi Atau kerap dipanggil Elvi Anak ketiga Dari 5 bersaudara ini Melahirkan sejak sesari Karena sempat mengalami Penderahan Dan posisi salah satu Bayi yang melintang Sang suami yang sedang Di Aceh Langsung kembali ke Jakarta Pasangan yang melangsungkan Akikah sang anak Pada September lalu ini Kerap memposting Kegiatannya mengurus Anak kembar Dan dibantu suami Yang ikut begadang Hingga suka mengganti popok Benarkah Masayu sempat menunda operasi Lantaran suami Masih berada di Aceh Saksikan kisah Selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Saksikan kisah